Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Perkenalkan, saya Zakiya Baroka dengan NIM 1628-020042 sedang mengampu mata kuliah teknik penelitian biokimia dan biokimia terapan yang diampu oleh dosen pengampu kami yaitu Ibu Dwi Fitriani. Baiklah, disini saya akan menjelaskan beberapa tentang virus corona atau COVID-19 yang sedang terjadi pada dunia sekarang. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian virus corona. Apa virus corona itu? Baiklah, seperti yang telah saya pelajari dan saya cari tahu, virus corona ini sebenarnya sudah lama ada di dunia. Tetapi, dia mempunyai modifikasi genetik sehingga ia berkembang menjadi beberapa macam. Seperti yang pernah terjadi di Guangzhou, China pada tahun 2002, itu ada namanya virus corona SARS. Ini menyebabkan korban kematian selama 2 tahun itu hanya sekitar 774 orang. Lalu yang kedua ada virus corona MERS yang pernah terjadi di tim tank negara Arab Saudi yaitu pada November 2012, di mana pada 3 tahun korban kematiannya yaitu ada 866 orang. Lalu pada akhir tahun 2019 didapatkan virus yang belum pernah terjadi sebelumnya atau belum pernah teridentifikasi yaitu terdapat di Wuhan, China yang dikenal dengan nama Corona Virus Disease 2019 atau sekarang kita singkat menjadi COVID-19 di mana tingkat penyebaran virus ini sangatlah pesat dibandingkan dengan virus corona yang lain. Karena di dalam 1,5 bulan saja, dia bisa menghabiskan sampai dengan 3.000 jiwa. Nah, yang mau kita pertanyakan sekarang, Mengapa virus corona ini dapat menyebar dengan begitu pesat? Maka dari itu kita akan mencari beberapa info yang pertama yaitu kita dapat yaitu pada eksperimen lab virus corona tahun 2017 itu kita mau tahu modifikasi asam amino pada virus corona yang terjadi sekarang ini ialah menjadi kunci penyebarannya karena kalau kita hilangkan asam aminonya maka virus dapat berhenti tapi kalau kita menambahkan asam amino maka reproduksi virus ini bisa bertambah dengan pesat nah maka dapat dipastikan bahwa penyebab virus ini bisa menyebar dengan pesat ialah karena terjadinya modifikasi pada asam amino di virus corona yang telah ada sebelumnya ini penyebaran virus corona ini jadi menurut Prof. Chi Tai Peng dari National Taiwan University dia memaparkan bahwa penambahan asam amino pada COVID-19 ini adalah buatan manusia di lab penambahan asam amino pada COVID-19 ini sangat tidak wajar biasanya mutasi virus tidak radikal seperti itu nah sangat aneh jika tiba-tiba virus corona itu mempunyai 4 asam amino bisa dipastikan bahwa ini adalah campur tangan manusia di lab dengan menambahkan asam amino pada coronavirus yang sudah ada supaya cepat menyebar virus ini dapat menyebabkan penyakit saluran pernafasan seperti plu dengan gejala seperti batuk, demam, dan pada kasus yang lebih parah yaitu pneumonia kita dapat melindungi diri kita dengan mencuci tangan secara rutin dan menghindari menyentuh wajah sejak wabah virus corona merebak banyak orang mulai mempelajari segala sesuatu tentang virus ini terutama cara penyebarannya disini Kepala Departemen Biologi Texas ANM University Texarkana Ben Newman PhD telah meneliti virus corona selama 24 tahun dan mencoba menjelaskan hal ini dengan cara yang cukup sederhana untuk mengurangi resiko peneluaran maka kita bisa melakukan dengan cara membersihkan tangan secara rutin dengan cairan pencuci tangan berbahana alkohol atau sabun dan air atau hand sanitizer yang telah banyak dijual sekarang kemudian dengan menutupi hidung dan mulut dengan tisu atau siku yang ditekuk saat batuk dan bersin kemudian menghindari kontak jarak dengan orang yang kira-kira terinfeksi virus corona atau lebih baik lagi seperti yang telah dilakukan sekarang yaitu social distancing kita tidak boleh terlalu dekat dengan orang-orang yang ada di luar sana baiklah selanjutnya kita akan membahas tentang reaksi sistem kekebalan tubuh terhadap virus corona tubuh manusia memiliki sistem kekebalan yang selalu memantau dan memeriksa apabila ada sel-sel ataupun kuman yang masuk dan tidak bisa menyebabkan penyakit ketika sistem kekebalan tubuh menemukan sebuah sel atau mikroorganisme yang dianggap berbahaya maka sistem ini akan langsung bereaksi begitu juga ketika penyerang seperti virus corona masuk ke dalam tubuh kita maka sistem ini akan langsung bereaksi sistem kekebalan kita biasanya akan langsung mengaktifkan respon imun bawaan untuk melakukan perlawanan biasa pada virus dan sistem ini biasanya ialah bisa menggerakkan respon imun adaptif yang lebih hebat dalam melawan virus namun kita mempunyai perlawanan yang kedua yaitu garis pertahanan yang kedua ini dapat memberikan perlawanan yang juga cukup menakjubkan yang melibatkan pembuatan sel pembunuh yaitu sel T Neumann-PHD tadi telah menjelaskan bahwa orang yang selamat dari infeksi virus corona bila diperiksa darahnya akan ditemukan sebuah respon sel pembunuh T yang sangat baik dan jika dia tidak bisa bertahan biasanya tidak menghasilkan respon sel pembunuh T yang baik lalu virus corona ini bisa bersembunyi dengan baik seperti jenis virus pada umumnya virus corona ini atau COVID-19 juga bersifat bebas dan narsis virus ini ingin membuat sebanyak mungkin replika dirinya virus corona menginvasi tubuh dengan cara menempel di sel-sel tubuh kita menyuntikkan RNA-nya dan mengubah sel tubuh menjadi virus juga yang akan memproduksi kembali dirinya sendiri menjadi lebih banyak virus tubuh juga memiliki sistem yang disebut jalur interferon yang berfungsi mengirim sinyal minta tolong dari sistem kekebalan ke sel ataupun sebaliknya nah disini virus corona ini akan berusaha keras untuk membungkam jalur interferon kita tersebut sehingga virus bisa tumbuh dengan tenang akan tetapi jika tubuh kita bisa berhasil mengeluarkan sinyal dari sistem kekebalan sel itu pada tepat waktunya maka tubuh kita bisa mematikan virus corona tersebut dan membuat respon imun kita itu menjadi respon yang baik namun kalau tubuh kita tidak bisa membuat respon yang baik malah membuat respon yang salah maka kita bisa teridentifikasi virus corona itu dan virus corona yang akan menang baiklah selanjutnya kita akan membahas tentang teknik biokimia pada virus corona ini itu sendiri yaitu ada metode PCR yang belakangan ini menjadi mengemuka di tengah rapid test pemeriksaan virus corona PCR ini sendiri merupakan kepanjangan dari volimerase gain reaction para ahli dan dokter dokter menyarankan pemerintah mendeteksi virus penyebab covid-19 ini menggunakan rapid molecular test berbasis PCR ketimbang dengan meteorus serologi adapun para pakar menilai PCR lebih akurat dibandingkan dengan meteorus serologi yang kini digunakan dalam rapid test masal virus corona nah maka dari itu kita harus tahu dulu apakah itu PCR melansir dari life science tes PCR bekerja dengan mendeteksi bahan genetik spesifik di dalam virus bahan genetik tergantung dari jenis PCR yang akan kita uji lalu petugas kesehatan akan mengambil sampel air liur menyeka bagian belakang tenggorokan sampel cairan dari saluran penapasan bawah ataupun dari sampel tinja untuk proses tersebut saat sampel sudah di laboratorium peneliti mengekstrak asam nukleat DNA dan RNA yang menyimpan genom virus kemudian peneliti dapat memperkuat daerah genom dengan menggunakan teknik reaksi berantai transkripsi polimerase terbalik atau reverse transcription polimerase gain reaction sampel jadi besar dan bisa mereka bandingkan dengan virus corona itu sendiri lalu virus corona baru memiliki hampir 30 ribu nukleotida atau blok bangunan DNA dan RNA sebagai contoh tes PCR yang dikembangkan oleh fakultas kedokteran University of Washington hanya menargetkan 100 nukleotida yang spesifik untuk virus corona ini lalu selanjutnya 100 nukleotida termasuk 2 gen dalam genom virus corona di dalam sampel dianggap positif jika ditemukan gen ini kemudian kita akan melihat dan deteksi orang yang tanpa gejala yang terkena virus corona yaitu Andrew Preston dari Baird University mengatakan PCR sangat efektif dalam mendeteksi virus namun keampuhannya tergantung dari seberapa baik petugas kesehatan mengambil sampel tersebut dari pasien jadi harus benar-benar ketika kita mau ambil sampel kalau kita mau deteksi corona itu harus benar-benar murni, harus benar-benar steril biar tidak terkontaminasi pernyataannya seperti ini jika virus tidak diambil pada swab hasilnya akan negatif jadi seberapa efektif swab diambil dan jumlah virus ada di lokasi pengambilan sampel akan menentukan apakah virus terdeteksi dari orang yang terinfeksi itu kata Preston mengutip dari Guardian lalu serupa dengan yang dikatakan oleh organisasi profesi dan lembaga penelitian perhimpunan dokter spesialis PAO Indonesia atau disingkat jadi PDPI lembaga biologi molekuler Eichmann dan Akademi Ilmuwan Muda Indonesia atau biasa dikenal dengan AIMI sebelumnya secara terpisah mengutarakan usulan agar pemerintah menggunakan metode PCR rapid molekuler tes berbasis PCR dinilai lebih akurat lantaran bisa mendeteksi virus bahkan pada orang dengan gejala ringan ataupun dengan tanpa gejala kepastian dan keakuratan hasil tes ini akan menentukan penanganan terhadap pasien itu sendiri lalu pernyataan dari salah satu penelitian dari Akademi Ilmuwan Muda Indonesia yaitu Barry Juliandi melalui keterangannya menjelaskan bahwa dengan melakukan tes cepat atau rapid tes berbasis PCR dengan sampel hasil lab putum, nasal, maupun fesus dan cairan saluran pernafasan secara masif dan cepat individu beresiko bisa segera diisolir untuk mendapatkan perawatan dan di saat yang sama bisa menghentikan transmisinya meluas ataupun bisa menghentikan penyebarannya meluas jadi bisa disimpulkan bahwa memang PCR ini merupakan teknik yang paling bagus kalau kita mau mendeteksi virus corona dibanding dengan rapid tes yang lain yang dikira bisa cepat dapat hasil tapi belum tentu hasilnya itu emang benar-benar benar baiklah sekian video dari saya mohon maaf apabila banyak salah-salah kata apabila penjelasannya kurang jelas boleh ditanya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati